Keadaan kan musim kemarau itu panjang ya, tapi kenapa perbaikan itu selalu ketika banjir, kemudian penanganan perbaikan. Jadi seperti seolah ada masalah, ada action gitu. Padahal kan harusnya dirancang dong, butuh perencanaan yang matang. Sampai saya pernah sempat menyinggung sedikit, jangan mengunggu kegiatan-kegiatan, jangan irin sedikit sajalah ini sedikit saja, biar nanti ada kegiatan lagi. Jangan begitu, pelayanan dan melayani masyarakat itu tahlidah. Sobat Podcast Radar Banten, kembali lagi bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan kesayangan kita Podcast Radar Banten. Kali ini kita berada di DPRD Kota Celegon. Bersama saya sudah ada Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Celegon yakni Haji Anugrah Hairunloh SEMM. Atau kayaknya biar lebih akhlep kita siapa saja, Kang Irul. Seperti apa nanti obrolan kita, kita langsung siapa saja. Kang Irul, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Boleh copok maskernya, biar ganteng yang kelihatan. Kebawa Pak Atulanya ya. Masih tetap broadcast dong, walaupun pandemi kan belum berakhir. Selalu tidak, selalu broadcast. Kang Irul sehat ya? Alhamdulillah. Boleh separate dulu, Sobat Podcast Radar Banten kita. Assalamualaikum Wr. Wb. Sobat Podcast Radar Banten. Mantap, singkat jelas dan padat. Kalau ngelihat Kang Irul ini dari performa, anak muda bang. Umer belum ada 40 ya? Belum. Masih 27 atau 57? 30, jalan 36. Jalan 36. Muda, milenial, dan cukup vokal di DPRD Kota Celegon ini. Luar biasa. Tapi saya pengen tanya dulu nih sebelum mulai obrolan lebih serius. Masih suka motor anda? Motor masih. Jadi dulu karena memang, apa ya, otomotif itu hobi itu tidak bisa ditinggalkan. Motor, mobil, hobi itu. Kalau milih touring dengan kerjaan dewan, milih mana? Ya pasti kerjaan dewan. Karena sudah disumpah kan. Pengabdian itu nomor satu. Menyuarakan aspirasi masyarakat. Kang Irul, di komisi 4 membidangi banyak urusan permasalahan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak lah ya. Ya, infrastruktur, kemudian penanganan masalah, lingkungan hidup. Seperti apa sih sebenarnya Kota Celegon harusnya membangun infrastruktur? Ya, infrastruktur ya. Dari infrastruktur, dari segi lingkungan hidup juga ya. Nah ini yang saya pribadi ya. Kalau di infrastruktur, dari segi ini kan sekarang ini kan sudah berusia hujan. Pasir hujan, pasir hujan ini banyak beberapa titik ini banjir. Dari segi renas, apa namanya, apa tondornya, segala itu ya. Masih banyak yang belum maksimal. Karena apa namanya, saya ingin selentai, selentai terjun langsung datang ke petik itu. Dan membawa langsung, membawa langsung OPD yang bersangkutan gitu. Jadi biar lihat langsung gitu. Tidak hanya berretorika di atas media aja, jika rapat benar pendapat, masalahnya. Alasan, alasan aja. Alasannya, waktunya belum cukup. Atau anggaran dan lain-lain. Tapi masyarakat kan tidak melihat itu. Ingin kepastian, karena musim kemudian udah luar biasa. Kadang, ini dari kacamata kita aja sebagai orang-orang melihatnya. Kadang kan musim kemarau itu panjang ya. Tapi kenapa perbaikan itu selalu ketika banjir, kemudian penanganan berbaik. Jadi seperti seolah ada masalah, ada action gitu. Padahal kan harusnya dirancang dong. Butuh perencanaan yang matang. Sampai saya pernah sempat menyinggul sedikitnya. Jangan menunggu kegiatan-kegiatan. Jangan, ya ini sedikit sajalah, ini sedikit saja. Biar nanti ada kegiatan lagi. Jangan begitu. Pelayanan dan melayani masyarakat itu totalitas. Kalau urusannya terkendala anggaran, disupport dong sama saya. Selalu. Butuhnya apa, programnya apa, disupport. Selalu. Alhamdulillah, karena saya juga ada di, apa namanya, Baran Anggaran gitu. Jadi, apapun yang selalu bekerja dengan masyarakat, dengan masyarakat yang saya support. Kadang, tapi kalau kita melihat kota Celugon ini kan, kota sepanjang jalan ya. Di mana, jalan itu ada yang kewenangan pemerintah perusahaan. Pemerintah kota Celugon lagi-lagi beralasan, ini harus usilkan dulu ke perusahaan. Itu jadi alasan apa memang kredi saja harusnya gitu? Menurut saya, itu bukan jadi suatu alasan ya. Karena saya dan kawan-kawan komisi 4 sudah pernah kubungker ke Dinas PU, Dinas PU Kota Bandung. Kota Bandung, di sana, Dinas PU Kota Bandung itu adalah ya anggarannya untuk, kalau ada jalan rusak di jalan provinsi atau di jalan nasional gitu, itu dia langsung tanggap. Dan boleh dianggarkan, bisa. Nah, saya berpikir, kenapa itu juga enggak bisa? Mereka bisa, bisa memakai dan memperbaiki jalan provinsi dan jalan nasional gitu. Nah, itu sudah pernah diusulkan ke Dinas TK itu? Sudah, sudah. Sudah, tapi sampai saat ini masih mungkin puluh gaji yang berlihat. Kalau itu kan berbicara jalur protokol ya, tapi banyak juga jalan yang kewenangannya punya Kota Cilgo, ini kayak semacam di jalan kecamatan dan lain-lainnya. Itu juga faktanya belum bagus-bagus amat gitu kan. Ini apakah karena memang pemerintah yang enggak tanggap, atau kesadaran masyarakat yang memelihara infrastruktur, kemudian tidak merawat Dinas juga, atau seperti apa. Utamanya, saya kira utamanya pemerintah daerah itu bertanggung jawab. Masyarakat hanya bisa menghimbau kayak sampah pada tempatnya gitu ya. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab, mengecek langsung, melihat, jangan ada karena hanya ada tuluhan dari penjabat ya. Tuluhan dari penjabat terwaksin gitu. Begitu tuluhan dari masyarakat, oh iya, akan dulu. Tapi selama reses selalu mencuat gitu, tuluhan-tuluhan. Selalu, saya selalu, di reses itu saya selalu, saya juga, saya suka seperti itu. Jadi memang karena ekonomi bisa meningkat itu dari infrastruktur, orang kan melihat ini Cilegon, kota industri, terlihat megah di sepanjang jalan, tapi masuk sedikit saja ke pinggiran, terdata masyarakat itu. Betul, infrastruktur jalan misalkan. Jalan di lingkungan dalam jalan pemerintah kota Cilegon misalkan. Kalau misalkan jalan yang rusak, atau dibandingkan jalan yang sudah beton, atau jalan yang rapih bagus, harganya pun sudah beda. Bikin harganya sudah beda. Tapi kalau jalan rusak, mereka ada keinginan untuk menjual lahan atau rumahnya. Harganya sudah lebih. Dan, apa namanya? rutin ke masyarakat mengecek itu. Kalau dari Dewan kan ada fungsi pengawasan. Misalkan ke Dinas tentunya turun ke masyarakat. Selalu. Sampai kena ke industri juga kan kebutuhan dari kami juga di omisi 4. Kalau ngobrolin soal lingkungan ya, Cilegon kan katanya kota polusi industri. Tapi nyatanya penambahan ruang terbuka hijau tidak cukup banyak. Yang pernah terjadi di pemerintahan lalu, membangun konsep-konsep taman. Ada beberapa taman penghijauan. Termasuk yang di kawasan Pus Pemkot juga kan di belakang itu. Tapi nyatanya terakhir belakang malah mau dibikin antar. Nah, bagaimana itu penyarutinnya soal industri dan penghijauan di kota Cilegon? Ya, karena memang harusnya ada banyak penghijauan yang di kota Cilegon dan lain kawasan industri. Dan industri juga saya kira harus ikut kepartisipasi. Persipasi melalui CSR-nya begitu ya untuk membantu pemerintah. Menurut pemerintah Pak Cilegon untuk menelanaman. Kayak di sini kan di Cilegon ini saya kira hanya di daerah ADP Kesanaan yang kelihatannya hijau. Ya, memang sebenarnya industri-nya sih sudah sadar ya untuk penghijauan kawasan mereka sendiri ya. Mereka sendiri, mereka sendiri tapi. Jadi kesannya kayak ada kota dalam kota ketika masuk ke kawasan industri-nya jauh gitu ya. Agak menjadi keurangan pemerintah. Padahal kan bisa membantu gitu, dibantu melalui CSR-nya dengan industri tersebut. Berarti sebenarnya tiap industri itu harusnya punya program go-green ya? Harusnya, tapi saya kira ada beberapa perusahaan yang sudah ada di sini. Nah, kalau melihat sekarang visi-misi wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Ada tidak sih maksudnya yang program mereka yang memang peduli terhadap lingkungan? Sepertinya di visi-misi tidak berarti. Tapi saya kira mereka terhadap lingkungan ya. Mereka respek berarti. Mereka respek berarti milikungan begitu ya. Kayak Pak Herodik gitu ya. Datang langsung ke jalan yang rusak. Atau apa namanya. Pasan uji juga seperti itu sama. Dan responsif. Iya. Nah, makanya itu. Kenapa kalau hanya pejabat yang meminta itu segera? Iya, betul itu pemasaran. Kenapa pemasaran ketanya-ketanya? Contoh kayak Pak Herodik di kawalikwata. Bisa, pada saat ada jalan rusak di BCB. Terlalu langsung ke Herodikwata. Aku juga datang. Malum beres. Kenapa? Kenapa hanya penuh pejabat daerah yang meminta. Langsung. Sudah melihat langsung. Jadi melihatnya. Oh, ini bukan dia. Pas rektual. Apa yang salah satu? Tapi kan bisa. Bisa kan. Anggaran sudah ada. Bisa. Biar dulu kita tambahkan. Anggaran yang begitu. Kadang masyarakat itu agar direspon harus. Harus. Misalkan demo nanam pohon pisang di tengah jalan. Baru itu direspon sama pemerintah. Tapi kalau cuman dia datang ke Dewan saja. Misalkan dia Dewan menyampaikan. Enggak ada res. Iya, saya kira kan. Kalau ada hal-hal seperti itu. Iya. Yang malu sebenarnya. Bukan kami sebenarnya. Wali kota ada wali kota. Iya. Karena apa sih yang kamu lihat? Siapa sih wali kota? Siapa sih wali kota? Siapa sih? Wali kota enggak kan? Kecuali di daerah kami ya. Di daerah daerah. Bila mungkin begitu. Dewannya kok begini sih? Dan sebenarnya itu menjadi tabungan politik mereka juga. Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena ketika punya keinginan maju kembali. Dan terpilih masyarakat. Tentunya itu harus diperhatikan. Nah iya. Maka dari itu. Saya inginkan ya. OPD yang sangat putar gitu. Langsung. Lihat langsung gitu. Yang menganggarkan. Dan sinergi dengan kami. Gitu deh. Bia-bia-bia. Jadi untuk wali kota enggak sebenarnya dari atasnya sudah bagus ya. Tinggal bagaimana pelaksanaan tataran teknisnya ya. Iya. Tinggal OPD-nya saja yang singkran untuk membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kayaknya udah cocok nih jadi wali kota. Amin. Dari 2023 ya. Amin. Dari 2024. Dari 2024. Sebagai politikus kita di luar anggota dewan. Tidak sedia bekerja maksimal dengan sisa. Apakah misalkan di tahun depan kayaknya udah sibuk pengetahani gitu. Untuk mungkin masuk kembali. Dengan apa namanya. Dengan kinerja baik beliau. Pak Wali Kota. Saya kira diisarkan maksimal dengan berdasarkan bisa menelan. Bagaimana kinerja Pak Wali Kota atau apa-apa kilolik. Berarti sebagai pandangan dari politisi PAN masih menganggap kinerja beliau ini positif ya. Positif. Tahun kemarin koalisi saya melupakan. Enggak. Partneringnya. Saya tidak melihat itu. Jelas kalau kinerjanya bagus. Kinerja bagus. Siapapun itu. Kalaupun kurang bagus siap dikritisi. Oh iya. Harus. Entah. Ada keinginan dari 2024. Ya. Kalau ada rezeki. Ada rejala. Karena di DPW PAN apa? Menjabat sebagai apa? DPW PAN. Wabin betul DPW PAN. Wabin betul. Dengan kotanya Pasar Prudin. Pasar Prudin betul lah. Pasar Prudin mudah-mudahan bisa ternyanyanya. Bisa wajib di Kota Cilguna. Jadi semangat ajikan dolar itu bisa dibawa. Kota Cilguna. Kalau di Kota Serang itu aja kendor. Kalau di Cilguna orang kendor. Orang kendor. Kocok. Tapi kan yang saya salut di Kota Cilguna. Penanganan sampah lagi-lagi. Kalau memang bagus nih. Saya apresiasi langkah yang lainnya. Di Serang kan lagi ramai soal sampah yang penolakan. Di Cilguna justru dengan sigapnya. Pungker ke Bali. Mengelola bagaimana itu diadopsi. Tapi sebenarnya sudah berjalan sih di Kota Cilguna. Kang Irlo memandangnya langkah seperti apa? Itu bagus. Itu bagus. Tapi agak saya sedikit kritisi kemarin. Agak sedikit saya sayangi juga. Kenapa sih pada saat kesana harusnya mengajak beberapa pimpinan DPRD. Dan komisi yang membidangi hal tersebut. Jadi kita bisa melihat langsung. Dan kita kan ada yang di badan anggaran. Atau sekalian yang operator sampah yang di daerah itu? Mendung gak? Mendung gak? Mendung gak di ajok sekalian. Kalau sekarang kan hanya bilang, Di sini begini. Di kemarin di Bali begini. Kita gak tahu. Hanya berdasarkan laporan. Tapi kalau turun langsung. Lihat bareng. Oh iya benar. Tapi itu sudah cukup bagus. Sampai sebegitunya gitu ya. Datang langsung. Jadi langsung operator tersebut dihadirkan di sana juga. Jadi bisa segera terrealisasi ya. Tapi memang seharusnya penanganan sampah menurut Kang Ewo. Membidangi ini seperti itu. Karena kan kalau melihat. Kalau dibilang sepele. Sampah yang sepele. Tapi kalau dibiarkan jadi sesuatu yang bahaya. Betul. Ya apa namanya. Kayak kemarin ya sempet. Apa namanya. Kretisi ya. Di lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu ada sampah berserakan diperak. Jolai. Seperti itu ilayah. Bukan gak biasa. Karena dapil di? Cilugun Cibubara. Cilugun Cibubara. Cilugun Cibubara. Di Merak itu. Sampah itu sampai ke makan baran jalan. Yang menuju Pelabuhan. Yang ke arah. Setelah Pelabuhan. Setelah Pelabuhan. Sampah itu sampai ke jalan baran jalan. Saya mau minta kepada lingkungan hidup kemarin. Intensitas pengambilan. Pengambilan sampah itu. Harus ribet banyak. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Kita hanya bisa menghibau pada masyarakat. Di wilayah yang dekat dengan sampah itu. Tidak membawa sembarangan pada tempatnya. Kita hanya bisa menghibau. Nah tinggal tanggung jawab OPD tersebut. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup bisa imita intensitas krit. Untuk pengambilannya akan ditambah. Kalau di Cilugun itu berarti masuk persampahan itu. Tidak ada dinas hukuman itu. Tidak ada dinas hukuman itu. Tidak ada dinas hukuman itu. Tidak ada. Tidak ada. Yang urusan sampahnya ada di situ. Tidak ada. Sebagai politis yang masih muda panjang itu kan karir politiknya. Apa harapan untuk membangun kota Cilugun? Ya harapannya Cilugun itu kan apa namanya kota industri. Kota transit antara Pulau Jawa dan Pulau Suhatra gitu ya. Segera bisa apa namanya koordinasi dengan kota pusat apa saja yang mesti dilakukan pembangunan-pembangunan secara nasional. Karena kalau melihat beberapa daerah lain itu semangat menjemput bolanya baik itu program dan anggaran itu kencang dilakukannya. Ya mungkin saja minta bantuan dari APBN begitu kan. Karena yang harumnya kota Cilugun sendiri. Orang akan melihat kota Cilugun beda gitu. Dan Dewan siap men-support mengkawal itu? Sangat support. Luar biasa. Siapapun oleh kotanya. Siapapun oleh kotanya. Termasuk kalau nanti dipakai keluar di kotanya. Oh iya. Oh iya. Kalau kita tahu. Luar biasa. Sobat, kadang tapi kalau kita melihat kota Cilugun ini kan kota sepanjang jalan ya. Kota terus. Dimana jalan itu ada yang kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah kota Cilugun lagi-lagi berhalasan. Ini harus nelfinkan dulu ke pusat. Nah macam. Betul. Itu jadi alasan apa memang kredi aja harusnya gitu? Menurut saya itu bukan jadi suatu alasan ya. Karena saya dan kawan-kawan komisi 4. Sudah pernah kumpul ke Dinas PU. Dinas PU kota Bandung. Kota Bandung. Nah di sana Dinas PU kota Bandung itu adalah ya anggarannya untuk. Kalau ada jalan rusak di jalan provinsi atau di jalan nasional gitu. Itu dia langsung tanggap. Dan boleh dianggarkan. Bisa. Nah saya berpikir kenapa itu juga nggak bisa mengikutnya gitu. Walaupun tidak dibongkar. Hanya di tambah selam. Hanya di tambah selam saja. Artinya itu tidak borong. Tidak rusak gitu ya. Mereka bisa. Bisa memakai dan memperbaiki jalan provinsi dan jalan nasional gitu. Nah kita nggak bisa. Nah itu. Sudah pernah diusulkan ke Dinas Taka itu. Sudah. Sudah. Tapi sampai saat ini masih mungkin 10 gaji ya. Kalau itu kan berbicara jalur protokol ya. Tapi banyak juga jalan yang kewenangannya punya kota Celgo. Ini kayak semacam di jalan kecamatan dan lain sebagainya. Itu juga faktanya belum bagus-bagusnya amat gitu kan. Ini apakah karena memang pemerintah yang nggak tanggap? Atau kesadaran masyarakat yang memelihara infrastruktur? Atau kemudian tidak merawat dainasi juga? Atau sebagainya apa-apa? Utamanya saya kira utamanya pemerintah daerah itu bertanggung jawab. Masyarakat hanya bisa menghimbau kayak sampah pada tempatnya gitu ya. Sampah pada tempatnya. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab. Mencek langsung melihat atau jangan ada. Karena hanya ada keluhan dari pejabat ya. Keluhan dari pejabat terwaksen gitu. Begitu keluhan dari masyarakat. Oh iya, aduh. Dicuai kira. Ya, begitu. Tapi selama reses selalu mencuat gitu. Keluhan-keluhan infrastruktur. Selalu. Di reses itu saya juga suka seperti itu. Jadi memang karena ekonomi bisa meningkat itu dari infrastruktur. Sampai aplikasi masyarakat. Orang kan melihat ini Cilegon kota industri terlihat megah di sepanjang jalan tapi masuk sedikit saja ke pinggiran. Ternyata masyarakat kan faktanya begitu. Jadi infrastruktur jalan misalkan. Jalan di lingkungan dalam jalan merindah kota Cilegon misalkan. Itu kalau misalkan jalan yang rusak atau dibandingkan jalan yang sudah beton atau jalan yang rapih bagus. Mereka harganya pun sudah beda. Mereka sudah beda. Tapi kejadian jalan rusak mereka ada keinginan untuk menjual lahan atau rumahnya. Mereka sudah lagi. Dan rutin ke masyarakat mengecek itu. Kalau dari Dewan kan ada fungsi pengawasan. Misalnya ke Dinas tentunya turun ke masyarakat. Seperti itu. Selalu. Selalu. Sampai hingga ke industri juga akan kebutuhan dari kami juga di komisi empat. Kalau ngobrolin soal lingkungan ya. Cilegon kan katanya kota polusi industri. Tapi nyatanya penambahan ruang terbuka hijau tidak cukup banyak. Pernah terjadi di pemerintahan lalu membangun konsep-konsep taman. Ada beberapa taman penghijauan. Termasuk yang di kawasan Pus Pemkot juga kan di belakang itu. Tapi nyatanya terakhir belakang malah mau dibikin hat parkir. Di situ. Nah gimana itu pengawatinnya soal industri dan penghijauan di kota Cilegon. Ya karena memang harusnya ada banyak penghijauan yang di kota Cilegon. Karena ini kawasan industri. Dan industri juga saya kira harus ikut kepartisipasi. Kepartisipasi melalui CSR-nya begitu. Untuk membantu pemerintah. Berantakan kota Cilegon untuk meranaman. Yang di sini kan di Cilegon ini hanya di daerah ADB kesana. Yang keliatannya hijau. Memang sebenarnya industri-nya sudah sadar ya. Untuk penghijauan kawasan mereka sendiri. Mereka sendiri tapi kan. Jadi kesannya kayak ada kota dalam potong. Ketika masuk ke kawasan industri-nya jauh. Agak menjadi kewenangan pemerintah. Padahal kan bisa dibantu melalui CSR-nya industri tersebut. Berarti sebenarnya tiap industri itu harusnya punya program Goblin ya? Harusnya. Tapi sepertinya ada beberapa perusahaan yang sudah ada. Nah kalau mau lihat sekarang visi-misi wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Ada tidak sih maksudnya yang program mereka yang memang peduli terhadap lingkungan. Sepertinya visi-misi tidak benar sih gitu ya. Tapi saya kira mereka terhadap lingkungan ya. Mereka respek berarti. Mereka respek berarti. Mereka respek berarti tidak benar sih gitu ya. Ya kayak Pak Herdy gitu ya. Datang langsung ke jalan yang rusak. Atau apa namanya. Pasan uji juga seperti itu sama. Dan responsif. Iya. Nah makanya tuh. Kenapa kalau hanya pejabat yang meminta itu segera? Iya betul itu pemasangan. Kenapa pemasangan ketanya? Contoh kayak Pak Herdy. Kawalan kota. Pada saat ada jalan rusak di BCD. Terlalu langsung ke Herdy. Aku juga datang. Malum beres. Kenapa? Kenapa hanya temui pejabat daerah yang meminta. Langsung. Sudah lihat langsung jadi melihatnya. Oh ini mah bukan ya Pak Cilegon. Apa yang salah satu. Tapi kan bisa kan. Anggaran sudah ada. Bisa. Bila itu kita tambahkan menganggarannya kan begitu. Kadang masyarakat itu agar di respon harus. Harus. Misalkan demo nanam pohon pisang di tengah jalan. Baru itu di respon sama pemerintah. Tapi kalau cuma dia datang ke Dewan saja. Misalkan dia Dewan menyampaikan. Enggak ada respon. Iya saya kira kan. Kalau ada hal-hal seperti itu. Iya. Yang malu sebenarnya. Bukan kami sebenarnya. Kecuali di daerah kami ya. Di daerah daerah daerah. Dan sebenarnya itu menjadi tabungan politik mereka juga. Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena kan ketika punya keinginan maju kembali. Yang terpilih masyarakat. Betul. Tentunya itu harus diperhatikan. Nah iya. Maka dari itu. Saya inginkan ya. OPD yang bersangkutan itu. Langsung. Lihat langsung gitu. Yang menganggaran. Dan sinergi dengan kami. Jadi untuk wali kotama sebenarnya dari atasnya sudah bagus ya. Tinggal bagaimana pelaksana tataran teknisnya ya. Iya. Tinggal OPD-nya saja yang seingkran untuk membantu kepala daerah. Dan wakil kepala daerah. Kayaknya sudah cocok nih jadi. Wakil wali kota. Amin. Amin insya Allah. 2023 ya itu. Amin insya Allah. 2024. Pak Hildi ini kan kalau secara masa kerja tidak 5 tahun. Iya. Jika datang. Kalau pemantauan politisnya. Sebagai politikus. Kita di luar anggota dewan. Mampu tidak sedia bekerja maksimal dengan sisa. Apakah misalkan di tahun depan. Kayaknya sudah sibuk pengetahuan nih gitu. Untuk mungkin masuk kembali. Dengan apa namanya. Dengan kinerja baik beliau. Pak Wali Kota. Saya kira bisa. Masih dengan berdasarkan bisa menulai. Bagaimana kinerja Pak Wali Kota. Tahu apa kata Wali Kota. Berarti sebagai pandangan dari politisi PAN. Masih menganggap kinerja beliau ini positif. 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 Tahu kemarin koalisi. Saya melupakan. Parti ini. Saya tidak melihat itu. Saya jelas kalau kinerjanya bagus. Siap apapun itu. Kalaupun kurang bagus. Siap dikritisi. Oh iya dong. Harus. Ada keinginan dari budong-budong? Ya. Kalau ada rezeki. Ada rezeki. Karena di DPW PAN. Apa menjabat sebagai apa? DPW PAN. Wabil itu. Wabil itu. Dengan kotanya Pasar Prudin. Pasar Prudin mudah-mudahan bisa tunjukin. Bisa wajib di Kota Celegor. Jadi semangat Ajik Kendor itu bisa dibawa ke Kota Celegor. Kalau di Kota Serang itu Ajik Kendor. Kalau di Jogor Orgendor. Orgendor. Tapi kan yang saya salut di Kota Celegor ini penanganan sampah lagi-lagi. Kalau memang bagus nih. Saya apresiasi lah Pak Heldy ini. Di Serang kan lagi rame soal sampah ya. Penolakan di Celegor justru dengan sigapnya gitu kan. Ungker ke Bali, ke Bali. Mengelola bagaimana itu diadopsi. Tapi sebenarnya sudah berjalan sih di Kota Celegor. Podcast Rated Button. Itu tadi obrolan kita selama hampir 20 menit bersama Kang Irul. Mudah-mudahan Kang Irul ini semakin kritis. Semakin membawa visi perubahan terhadap Kota Celegor. Kemudian karir politiknya semakin panjang. Oke terima kasih Kang Irul kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Sobat Podcast Rated Button. Jangan lupa saksikan tayangan ini di Youtube channel kita di Rated Button Official. Atau bisa didengarkan di aplikasi Spotify. Terima kasih saya Aditya Ramadhan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.